Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Menehan Prabowo membagikan 20 unit sepeda motor kepada para bintara, pembina desa, atau babinsa di Koramil Rogo Jampi. Kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Sambut Dandim 0825 Letkol Eko Julianto Ramadhan MTR beserta jajaran Forkopimda Kejamatan Rogo Jampi pada Jumat siang. Begitu tiba Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini langsung menuju Koramil Kejamatan Rogo Jampi. Sesampainya di Koramil, Menehan Prabowo Subianto membagikan 20 unit sepeda motor kepada para bintara, pembina desa, atau babinsa yang bertugas di Koramil Rogo Jampi tersebut. Pembagian 20 unit sepeda motor itu disaksikan jajaran Forkopimda Kejamatan Rogo Jampi dan beberapa masyarakat sekitar Koramil. Dalam pidatonya, Menehan Prabowo Subianto mengatakan bahwa para babinsa merupakan ujung tombak pertahanan bangsa dan negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga pemberian motor ini diharapkan dapat mempermudah tugas babinsa dalam membantu masyarakat. TNI adalah tentara rakyat, karena itu TNI harus selalu bersatu dengan rakyat, bersatu dengan Polri, bersatu dengan aparat pemerintah semua. TNI harus selalu dekat dengan semua unsur, dan selalu harus dekat dengan rakyat, harus menjaga rakyat, harus membela rakyat. Usai membagikan motor ke babinsa Koramil Rogo Jampi, Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke pondok pesantren Mansyaul Huda untuk bersilaturahmi dengan Kiai Sotuhi Toha. Sampai jumpa!